Hai terlihat ini gimana kalian tak wah ah ini Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi di cover bonsai minyak Aydin walbejin mohon maaf dari lahir dan batin jadi ini hari pertama saya setelah bulan ramadhan ini bikin apa ngoprek bonsai lagi nah di saat bulan puasa kemarin saya enggak sama sekali keperngoprek cuman ngiram atau dah entah apalah itulah sekedar ngisi waktu luang untuk buka puasa nah kali ini kita ngoprek lagi nih bersama komplek bonsai jadi sebenarnya ini enggak ada niat buat bikin video lantaran sayang menurut saya ingin di bawah enggak didokumentasikan eh pembongkaran kaliandra ini kita lihat apa kaliandranya ini dia kaliandranya nih entah apa jenisnya saya kurang paham nih tapi jelas ini jenis kaliandra apa jadi sebenarnya tadi enggak ada niat untuk mendokumentasikan pembongkaran kaliandra ini lantaran ini sayang untuk tidak dikomendasi tidak didokumentasikan jadi hal yang bagusnya kita sharing bareng-bareng bersama komplek bonsai untuk membuka kaliandra ini yuk gimana selanjutnya setelah ini jadi inilah kaliandranya kenakannya sudah banyak banget ini di pot saya nyatai eh potnya sudah perlu dengan akar jadi saya mencoba untuk membukarnya lagi dan memindahkan ke pot yang baru buat para sahabat yang baru menonton channel saya mohon di subscribe atau di like-nya mudah-mudahan kita bisa berbagi terus mengenai eh permonsaian kita itu pruning saya pulang itu apalah tip dalam pembuatan bikin bonsai ini kita lihat ini gimana kaliandra wah wah ini kaliandranya kita lihat lebih dekat lagi ini ini sebenarnya udah saya pangkas yang kesekian kalinya nih ini udah berapa kali saya pangkas ini ini satu dua tiga ini sudah tiga kali satu dua tiga ini sudah tiga kali saya pangkas ini jadi kita kelasannya yang terakhir mungkin begini dan saya suka dengan bahan ini karena dia punya kaki 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 ini lihat ada apa namanya ini yang menjulur jadi menambah kekarnya bahan bonsai ini kita lihat kita lihat setelah jadi bagaimana setelah dikasih pot yang baru eh oke inilah potnya nih eh yang punya saja yang besar cuma cocok nggak cocoknya kita cocokin aja deh lihat ini udah udah ini dicocok juga kita lihat kita lihat kita lihat kita lihat kita lihat seperti biasa kita pakai jaring kawat nyamuk untuk lubang-lubangnya sirkulasi airnya supaya tombol yang menarik misalkan awal beri disinar media yang tadi itu Yaitu media quiere dari kompos tanah dan juga bukana sudah cukup kita naikkan kita buang akar-akar yang terlalu panjang terapikan lagi agar memaksimalkan jenis kalianra ini gampang sekali tumbuh dan juga banyak sekali di habitat ini di sekitaran pinggir sungai biasanya yukun kata yang punya awalnya ini dapat di pinggir sungai karena kol ini banyak sekali membutuhkan air gampang sekali tumbuh modem ini buat pak sahabat obrek dimana saja berada cobalah koleksi kalianra ini jenis kalianra ini ini kalianra sebenarnya banyak sekali jenis-jenisnya yang punya daun apa namanya itu yang dia punya pelepah-pelepah daunnya rapat ini ini biasanya buat ternak 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 mampan ternak ini tapi sekalianra ini cuma saya kurang paham ini biskodit kalianra apa tapi yang jelas bentuk teks dan juga buah dan daunnya ini saya kira ini jenis kalianra akhirnya nanti kalau ada kesempatan lagi saya kasih lumut di sini ya pinggir-pinggir aja biar menambah keindahan dari bonsai kalianra ini dengan liupanya ini saya kira cukup bagus buka aplikasi lumut dan sedikit batuk jadi untuk saat ini saya belum-belum bisa kasih batu atau karang atau lumut lantaran saya belum punya nanti saya akan nyari untuk membuat batu nempel di kalianra ini dan juga lumut inilah kenapa kena jari dari kalianra ini dengan gerwake yang masih bisa kita pola lagi ini dulu sebenernya ini buatan sendiri ini jadi saya gerwakin ini ini cuma mungkin apa masih kurang kesini atau gimana nanti selanjutnya lah sementara ini dulu proses pemindahan pot pemindahan pot kaliandra ini walaupun dengan pot sederhana ini menurut saya masih bisa dibilang bagus kalau menurut saya nggak tahu buat para sahabat komplek yang lain gimana komentarnya lihat ini ini dengan melihukan akar yang cukup disesuaikan dengan keadaan teks tur dari pohon kaliandra ini dan saya mohon jangan bosan melihat video saya karena dengan segini adanya kita bisa berbagi kita bisa sharing para seputar kopi bonsai dan buat para sahabat bonsai dalam bonsai ini banyak kendala-kendalanya dalam perawatan bonsai ini tapi dengan kita bersedia sharing sesama para para bonsai jadi pastilah ada jalan keluarnya oke sampai sini dulu pertemuan kita dari koprek bonsai salam jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh koprek bonsai koprek terus ciao selamat menikmati selamat menikmati terima kasih